Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Sunan channel komputer hari ini saya mendapatkan 100 sebuah pesanan sebuah merek monitor RG dengan tipe LJ Ultragear 24GN600 24 ini ya resolusinya udah 1920 kali 180 support 144hz IPS HDR untuk harganya berkisar di harga Rp2.800.000 ya hampir Rp2.800.000 lah kalau dibeli di toko online kita mendapatkan stand-up sudah besi ya tetapi cuma bawahnya aja yang besi atasnya masih plastik terus kita mendapatkan batangan standing ya masih terbuat dari plastik juga masih terbodar plastik warna hitam kita mendapatkan kabel dispel display port ya bukan kabel admi ya Oh ya sekedar informasi aja kabel dispel display port ini supportnya di 144hz tapi kalau kita kita menggunakan kabel hdmi dia tidak support sampai 144hz ya kemudian kita mendapatkan ya itu penutup standing tadi kemudian dapat tiga bus group dan buku manual buku petunjuk serta satu garansi ini biasanya include di dalamnya ya Oh ya sekedar info saja ini monitor ini sudah worth it lah ya bisa dibuat gaming dan editing video bisa dibilang spek yang diberikan LG 24GN600 sudah paket lengkap lah yang penting sudah ada semua di monitor ini yang khususnya buat gaming apa editing luas layarnya 24 inch dengan resolusi resolusi full HD jadi apa yang ditampilkan di monitor ini tetap kelihatan lega dan tajam pas juga buat jarak mata kita ke layar panel yang dipakai pun sudah IPS dengan color gamut sampai 99% RGB udah sesuai dengan standar warna yang bagus buat editing maupun buat gaming kodis desainnya juga sangat menarik ya sayangnya belum ada RGB nya jadi tampilan merah itu tidak bisa tidak ada lampunya cuma warna merah saja ya kita mendapatkan display port 1.2 2 HDMI point one satu port audio sama DC ini ya Oh ya monitor ini tidak punya speaker build-in ya Jadi kalau kita ingin mengasih menambahkan headset baru bisa keluar suaranya mendengar suaranya dari monitor kita pasang dulu standingnya nah itu ada dua skrup yang harus kita pasang atas bawah disini saya juga tidak menjelaskan begitu detail ya berhubung ini juga harus saya antar ke kanser konsumen karena mau langsung dipakai jadi disini saya ingin mencoba sebelum saya antar ke customer saya piksa dulu apakah benar-benar ini LG sudah berfungsi seperti layaknya apa belum takutnya kalau kita pas belok ke sana ternyata matikan bisa berhabi makanya saya coba dulu sebentar melihat menu-menunya tombol-tombolnya apakah berfungsi semua baru saya antar ke customer ada kabel USB ya dua HDMI kabel power disini ya Oke kita langsung coba aja aplikasikan ke PC ya ini dia kabel HDMI port ya bukan maaf bukan HDMI port display port 1.2 jadi kita buka kita tidak mendapatkan kabel HDMI sekali lagi sekedar import masih aja kelengkapannya display port ini dia supaya support dengan resolusi 144hz ya kalau tidak menggunakan display port ini dia tidak akan keluar status bisa sampai 144hz oke disini bekas permainan anak saya tadi baru selesai main terus saya geser dulu sebentar mengganggu dia untuk bermain untuk mengecek dulu layar monitor LG ini berfungsi apa tidak oke kita coba sekarang resolusinya Oh iya sudah 1920 1080 ya oke kita coba lagi tombol menu ya Oh iya dia tombol power powernya itu udah ada di tengah ya tombol menunya juga ada di tengah di situ cukup banyak aplikasi-aplikasi apa aja yang ingin kita pakai misalnya seperti ini kan ada Hai admi port big display port terus ada buat gaming juga ada menunya disini hai oke saya rasa sampai disini dulu review singkat tentang LG Ultragear 24 G600 Terima kasih atas waktunya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh